Halo Sobat Anime, di video kali ini, Petual Anime akan membahas Spoiler ReZero Season 3 yang berasal dari Arc 5, Stars What Make History, berhubung sudah rilis trailer terbaru untuk anime Season 3-nya, oleh karena itu, Petual Anime akan membahas Spoiler ReZero Season 3 secara keseluruhan. Sebelum menonton videonya, klik subscribe, like, dan lonceng agar kalian dapat update terbaru dari anime kesukaan kalian. Cerita berlanjut setelah kejadian di anime ReZero Season 2, yang mana telah berjalan 1 tahun setelah kejadian tersebut, yang mana setelah kejadian di santuari di anime ReZero Season 2, Natsuki Subaru kini sedang berlatih gerakan parkur, yang mana dia berlatih di area atletik yang dibuat sendiri oleh Garfield, khusus untuk Subaru, yang akan tetapi di waktu yang bersamaan Beatrice mengunjungi Subaru, yang tiba-tiba Petra lalu segera datang dan memberitahu keduanya bahwa ada utusan, dan karena itu mereka diminta untuk segera ke tempat Emilia berada. Baik Subaru maupun Beatrice mencoba menolak permintaan tersebut, akan tetapi dipaksa pergi oleh Petra. Setibanya Subaru dan Beatrice di mansion, mereka disambut oleh Mimi, yang antusias dengan bangga memberitahu mereka bahwa dia datang sendiri. Yang ternyata, kedatangan Mimi adalah untuk mengumumkan bahwa Natsuki Subaru dan vaksi Emilia diundang untuk datang ke pesta yang diselenggarkan oleh Anastasia Hosen. Mereka lalu mulai bermain di pintu masuk, hingga dimarahi oleh Ram. Tak lama setelah tersebut, pihak-pihak yang terlibat segera berkumpul di ruang tamu, yang mana Subaru dengan cepat memperkenalkan dirinya sebagai kesatrierismi dari vaksi Emilia kepada Joshua Joukulius. Lalu langsung ke to the point-nya, yang mana sebagian besar sama dengan apa yang dikatakan oleh Mimi, yang mana fakta bahwa mereka akan mengadakan pesta di kota Pristela, yang berada di sebelah perbatasan antara Lugunica dan Kararagi. Subaru mempertanyakan apakah mereka harus pergi, namun mereka diyakinkan untuk pergi oleh Joshua Joukulius, yang mana menyebutkan bahwa Anastasia Hosen telah meminta mereka untuk datang. Dengan mempersembahkan bahwa ada informasi, dia menemukan informasi batu sihir dengan kemurnian yang sangat tinggi, yang dapat menampung jiwa pak di dalamnya. Malam harinya, Natsuki Subaru bertanya kepada Emilia tentang kota Pristela, yang mana mereka lalu mendengarkan keluhan dari Otto, yang mabuk bersama dengan Garfield, tentang betapa mudahnya mereka setuju untuk pergi ke pesta yang diselanggarakan oleh Anastasia Hosen. Akhirnya mengabaikan keluhan dari Otto, Garfield lalu melaporkan kepada Natsuki Subaru bahwa Mimi tampak mencurigakan, yang mana dia menasihati Natsuki Subaru dan Emilia untuk tidak berjalan sendiri, meninggalkan keduanya untuk memainkan Satrans, Subaru lalu mengunjungi rem yang tertidur, menceritakan pengalamannya hari tersebut sebelum kembali ke kamarnya tersendiri. Tiga hari setelah kejadian tersebut, Subaru Emilia Beatrice, Garfield Otto menuju ke kota Pristela. Memulai perjalanan lebih dari 10 hari mereka di sana, sementara Roswell, Ram, dan Petra menghadiri pertemuan penguasa wilayah di perbatasan barat, untuk meyakinkan para penguasa untuk berafliasi dengan vaksi Emilia. Sesampainya mereka di kota Pristela setelah 12 hari, Rombongan lalu menuju ke Water Blue Mates Inn dan Anastasia menyapa mereka di depan gedung tersebut, sementara Otto pergi untuk membawa Earth Dragon mereka ke kandang tersebut. Begitu Otto kembali, kelompok tersebut berdiskusi singkat dengan Anastasia dan Julius, lalu mereka pergi menemui Kiri Takamuse untuk membahas kesepakatan tentang batu ajaib yang dikatakan oleh Anastasia Hossin. Dalam perjalanan ke sana, Subaru mabuk laut di kapal jalur air, memaksa Subaru untuk tetap tinggal dan beristirahat bersama dengan Petrice. Mencoba untuk mencapai musei trading company sendirian, Natsuki Subaru dan Petrice lalu akhirnya berakhir di taman, tempat Liliana Mascurate bernyanyi. Akhirnya mereka mengancamnya untuk membimbing mereka ke sana. Setelah tiba, mereka berjalan ke ruang pertemuan tersebut, namun Liliana membuat keributan di depan pintu yang menyebabkan Kiri Takamuse memperhatikan mereka. Membuatnya menyerang Subaru karena menyentuh Liliana miliknya. Mengakhiri kesepakatan sebelum, akhirnya mendapat jawabannya. Dalam perjalanan kembali ke Water Plum Edge Inn, yang mana dijadikan sebagai penginapan untuk vaksi Emilia, Otto lalu meninggalkan parti tersebut. Otto beralasan dia harus mengerjakan beberapa urusan, sementara Emilia secara tindak sengaja menabrak Regulus Corneas, yang menggunakan jubah sehingga menutupi identitasnya. Dengan kedua belah pihak meminta maaf atas kejadian tersebut, Emilia dan Regulus segera berpisah. Akan tetapi Regulus bersumpah bahwa dia akan menjadikan Emilia sebagai istri ke-79-nya untuk mengisi tempat yang kosong. Sesampainya parti Emilia di penginapan, mereka menemukan Joshua sedang berdebat dengan Chin. Chin adalah salah satu preman yang pernah menyerang Natsuki Subaru di anime ReZero Season 1. Chin bersikeras memperkenalkan dirinya diperintahkan oleh Reinhardt ke sana, yang mana secara tidak langsung mengatakan, Chin adalah bagian dari vaksi Veld. Akan tetapi malah terjadi kesalahpahaman antara Joshua Jukulius dan Chin yang menyebabkan kelompok itu memasuki ruang pertemuan Anastasia untuk menemukan anggota Camp Cruz di sana. Dengan Reinhardt bertatap muka dengan Wilhelm untuk pertama kalinya dalam beberapa waktu, keduanya segera mengabaikan kehadiran satu sama lain. Akan tetapi tak lama kemudian, semua orang selain Camp Priscilla yang tidak diundang berkumpul untuk berbicara. Yang mana Veld mengungkit usaha Subaru. Semua orang di ruangan tersebut mulai dari Wilhelm hingga Julius memuji tindakan dari Subaru. Belakangan Subaru, Ferris dan Julius menyaksikan Garfield bertarung melawan Reinhardt di taman penginapan untuk melihat seberapa kuat Garfield. Akan tetapi Garfield dengan mudah digalahkan oleh Reinhardt yang tetap berada di tempatnya berdiri. Malam harinya dalam perjalanan ke kamar mandi, Subaru melihat Wilhelm di taman memutuskan untuk berbicara dengan Wilhelm. Natsuki membahas berbagai topik seperti istrinya. Akan tetapi, Subaru mengalihkan topik ke hubungan buruknya dengan Reinhardt. memberikan nasihat kepada Wilhelm untuk memperbaiki hubungan antara Wilhelm dan Reinhardt. Wilhelm lalu berterima kasih kepada Natsuki Subaru. Keesokan harinya, Wilhelm mencoba nasihat yang diberikan oleh Subaru. Namun Henkel Astrea, yaitu ayah dari Reinhardt van Astrea, memotong pembicaraan antara Wilhelm dan Reinhardt. Yang mana Henkel mengatakan bahwa mereka tidak berhak berbaikan karena mereka tidak berubah sama sekali. Menambahkan bahwa Wilhelm sendiri yang marah kepada Reinhardt karena telah membunuh Teresia. Segera, tak lama kemudian, keempat kandidat mendesaknya untuk pergi. Meskipun Priscilla Bariale lalu tiba dan mencegah Henkel keluar dari ruangan tersebut. Subaru lalu menanyakan mengapa Priscilla membawa Henkel ke sana, yang mendorongnya bertanya-tanya siapa dia, karena dia rupanya lupa siapa Priscilla sebenarnya. Untungnya, Al mengingatkan dengan Priscilla yang mengungkapkan bahwa dia membawa Henkel karena itu akan membuat suasana menjadi lebih menyenangkan. Henkel lalu mengancam Reinhardt dan Veldt, bahwa jika mereka melawatnya saat ini, Henkel akan mengusir Veldt dan Reinhardt dari wilayah yang digunakan sebagai otoritas keluarga Astrea. Akan tetapi, Priscilla dengan cepat memukuli Henkel dengan pingsan. Dikarenakan Priscilla menganggap Henkel mengganggu, lalu meyakinkan mereka bahwa jika dia melakukan apa yang dikatakannya, Priscilla akan menghajarnya. Kelompok itu lalu bubar setelah dia pergi, dan kemudian Julius berterima kasih kepada Natsuki Subaru karena marah kepada Henkel. Setelah itu, Subaru mengunjungi taman yang sama dengan Emilia, dan Beatrice bersama di sana untuk melihat Liliana maskurit lagi. Tapi kali ini, Priscilla berada di sana, membuat penonton terkesan dengan tariannya. Setelah bertengkar dengan Priscilla, Subaru akhirnya diberi tugas untuk membeli cemilan. Bergerak membeli cemilan seorang diri, Subaru lalu bertabrakan dengan Jin. Yang tak lama kemudian, keduanya berjalan menuju ke rumunan yang sangat ramai di dekat menara. Yang mana di atas menara terdapat uskup dosa agung, bernama Sirius Romane Conti yang sedang berdiri di sana, memperkenalkan dirinya sebagai istri dari Betelgius. Melihat kehatian terhadap orang-orang yang menyerangnya, Subaru mencoba untuk bernegosiasi dengan alih-alih memanggil Beatrice. Akan tetapi, Sirius Romane Conti mengeluarkan sandranya yang bernama Luzbel Kalard, menjelaskan bahwa dia telah mengajukan diri untuk menjadi tawanannya untuk melindungi temannya yang bernama Tina. Kejadian semakin menjadi lebih buruk, kerumunan tiba-tiba memuji tindakan dari Luzbel Kalard, yang membuat Sirius gembira bahwa ada cinta, kemudian melemparkan Luzbel dari menara hingga tewas. Lalu membuat semua orang dalam kelompok itu mati dengan cara yang sama, yang mana itu disebut dengan otoritas dari kemarahan. Kembali dari kematian pertama kalinya di kota Pristela, Subaru sadar bahwa dia kembali ke kejadian saat menonton nyanyian dari Liliana Maschuret. Subaru merenungkan apa yang perlu dia lakukan. Akhirnya, Subaru memutuskan untuk menyerang Sirius sebelum dia bisa memberikan pidatonya. Subaru lalu bersembunyi di dalam menara tersebut. Subaru mencoba menyerang dengan cambuk yang dimiliki oleh Subaru. Akan tetapi, Subaru menyadari bahwa kemarahannya membuat dia memblokir senjatanya dengan rantai. Untungnya, cambuk Subaru tersangkut di rantai, membuatnya kehilangan keseimbangan. Menderatkan tendangan yang membuat Sirius jatuh ke lantai pertama. Beberapa detik kemudian, Subaru mencoba menyelamatkan Loose Bell. Tetapi, dia tiba-tiba dicekam oleh rasa takut yang kuat. Yang mana, kejadian tersebut disebabkan oleh otoritas dari Sirius Romane Conti. Kembali dari kematiannya lagi, Subaru menganalisis kembali dua kejadian mematikan yang baru saja dia alami. Kali ini, Subaru memilih untuk meminta bantuan oleh Chin yang meminta untuk memanggil Reinhardt ke tempat kejadian. Tidak heran, karakter overpower Reinhardt segera tiba dalam waktu tersebut. Reinhardt lalu melanjutkan serangan melawan Sirius di udara, memanfaatkan Subaru untuk menyelamatkan Loose Bell. Meskipun ketika mereka kembali, kemungkinan itu meneriakan Reinhardt untuk membunuh Sirius. Tak lama kemudian, Reinhardt lalu membunuh Sirius dengan pedangnya, dari bahu kiri hingga ke sisi kanan. Akan tetapi, semua orang di sekitarnya, kecuali Reinhardt, mati dengan cara yang sama, termasuk Subaru. Kembali untuk ketiga kalinya dari kematian, Subaru memutuskan untuk membawa Beatrice bersamanya, dan memutuskan untuk tidak membawa Reinhardt kali ini. Menjelaskan kepada Beatrice bahwa ancaman yang akan mereka hadapi sangat tidak masuk akal dan berbahaya, tiba-tiba ada tangan yang menghalangi Subaru dan Beatrice. Yang ternyata, Emilia mendengar perkataan Subaru kepada Beatrice, yang akhirnya Emilia memutuskan untuk bergabung bersama Subaru dan Beatrice, mengalahkan Sirius Romane Conti. Akan tetapi, setelah Sirius melihat Emilia, Sirius menjadi sangat marah, memimpin Emilia untuk melawan Sirius untuk sementara waktu, yang mana Subaru dan Beatrice justru berurusan dengan kerumunan yang terhubung secara emosional dengan Sirius. Akhirnya, Sirius mencoba menghabisi Emilia, meski untungnya dia diselamatkan oleh Regulus Corneas, menyebabkan Sirius mencoba membunuh Regulus. Akan tetapi, di tengah pertempuran mereka, Subaru mencoba merebut Emilia kembali. Bertarung melawan Regulus dengan menggunakan IMM dan tangan tak terlihat yang dimiliki oleh Subaru. Namun, pertarungan mereka justru diinterupsi oleh wanita yang pertarungannya mereka dihentikan terlebih dahulu. Lihat Subaru, Sirius menyatakan, Subaru sebagai suaminya yang hilang, yang mana Sirius menganggap Subaru ada PT Logius, dan mencoba mengklaimnya. Sebelum dia bisa melakukannya, Regulus memblokir serangan dari Natsuki Subaru. Jengkel melihat Natsuki Subaru, Regulus Corneas lalu menandang kakinya ke arah tanah, yang menyebabkan banyak batu menyerang Subaru, sehingga Subaru mendapat luka yang sangat parah. Beruntung bagi Natsuki Subaru, tiba-tiba, kitab yang dimiliki oleh Regulus Corneas dan Sirius Romane Conti, memberikan sebuah respon yang meminta mereka untuk segera pergi dari sana. Beatrice lalu memutuskan untuk menyembuhkan kerumunan dari, emosi dari otoritas Sirius, yang membuat Subaru pingsan setelahnya. Terbangun dari pingsannya, Subaru menyadar bahwa dia berada di ruangan yang sangat gelap. Akan tetapi, di samping Subaru terdapat Ferris, yang mengatakan bahwa dia berada di rumah sakit lapangan. Kemudian memberikan pengarahan sedikit kepada Subaru tentang situasi yang dialami oleh Ferris dan Ricardo, mengatahui bahwa Beatrice saat ini tidak sadarkan diri karena terlalu banyak menggunakan mana. Tiba-tiba terdengar suara pidato dari Capella Emeranda Lugunica, yang mengatakan bahwa dia telah membuat siaran kedua di siaran pusat kota tersebut, memperingatkan mereka bahwa orang-orang Pristella tidak mencoba apapun, karena mereka telah mengambil alih empat menara kontrol saluran air di kota Pristella. Setelah pengumumannya selesai, Ferris, Ricardo, dan Subaru menggunakan cermin ajaib yang digunakan untuk komunikasi. Subaru lalu merancang rencana untuk melawan semua penyihir yang berada di kota Pristella. Ketika Vaksi Cruz, Vaksi Emilia, Vaksi Anastasia mencoba berunding dengan rencana untuk melawan penyihir. Kali ini tiba-tiba Garfield datang dengan Mimi yang terluka di tangannya. Garfield meminta maaf kepada semua orang karena dia tidak berdaya melawan penyihir. Garfield lalu menjelaskan bahwa sebelum kejadian tersebut, diketahui setelah kekalahannya terhadap Reinhardt di malam hari. Garfield lalu memutuskan untuk pergi dari penginapan. Yang untungnya, saat Garfield pergi, dia ditemani oleh Mimi di sampingnya. Tak lama kemudian, mereka berdua mengalami kejadian untuk menyelamatkan sekelompok anak dari perahu, yang salah satunya bernama Fred Thompson. Yang kemudian dia ketahui adalah anak dari Reala, ibu kandung dari Garfield. Sehari harinya, suami dari Reala, yaitu yang bernama Garek, menjelaskan bahwa dia bertemu dengan Reala saat kejadian kecelakaan kereta. Yang membuat Reala lupa dengan ingatannya, menjelaskan bahwa bagaimana dia bertemu dengannya. Mendengar kejadian tersebut, membuat Garfield menangis sampai tertidur di pelungahan Mimi pada malam tersebut. Kesokan harinya, keduanya mendengar pengumuman pertama dari Capella. Garfield lalu setuju untuk mencari keluarga dari Reala. Ketika mereka menemukannya di pusat evakuasi, keduanya berusaha untuk menyusup ke pusat kota. Namun, Garfield dan Mimi justru diserang oleh Kurgan dan Teresia di alun-alun depan gedung dan Mimi dilukai oleh Teresia. Inilah kejadian yang membuat Garfield membawa Mimi dalam keadaan sekarat ke dalam kenda yang diberada tempat Subaru. Saat Feris merawat Mimi yang sekarat, dia melanjutkan pertemuan strategi mereka akhirnya memutuskan untuk bergumpul bersama di saluran air besar yang mengarah ke pusat kota. Dimana, Natsuki Subaru dan beberapa vaksi dari Cruise mengadakan pertemuan lagi untuk membahas lawan mereka. Beberapa saat kemudian, anggota Fang of Iron membuka jalan bagi Subaru. Bagi Subaru, Cruise, Garfield, Ricardo, Wilhelm dan Julius lalu mencapai pusat kota dimana mereka mulai bertarung melawan dua lawan mereka. Meskipun lama kemudian, Capella Emera de Rugunica muncul di pusat kota dengan wujud berbentuk naga hitam. Julius melukainya dengan sihir, namun dia pulih berkat regenerasinya. Akhirnya, mereka mundur untuk kembali ke pusat kota untuk membuat pengumuman ketiga yang memaksa Subaru, Cruise, dan Julius masuk ke dalam pusat kota. Saat masuk, mereka bertiga justru bertemu dengan uskup agung yang lain bernama Roy Alphard. Mendorong Julius untuk mengirim mereka pergi menggunakan nama samaran mereka karena dengan begitu Roy tidak akan bisa memakannya. Sementara dia sendiri tetap tinggal untuk melawan Roy Alphard. Di sisi lain, Subaru dan Cruise akhirnya masuk ke dalam ruangan penyiaran di mana di ruang persiapan melalui jendela dari atap. Dan dengan cepat mengirim naga hitam ke dalam begitu mereka menyelamatkan gadis Sandra di kakinya. Tetapi ketika Subaru membuka pintu ke dalam ruang siaran, Subaru menemukan banyak sejumlah besar manusia dengan tubuh berbentuk lalat berukuran besar mendengar teriakan di belakangnya. Tiba-tiba Subaru lalu berbalik dan melihat Cruise yang tak sadarkan diri di lantai. Dan terluka parah di bawah kaki gadis itu dengan gadis itu menghina mereka dengan suara Capella. Setelah Subaru sadar bahwa gadis yang dia selamatkan adalah uskup yang menyamar, Subaru akhirnya menyadari bahwa Capella adalah anak yang dia tolong sebelumnya. Capella menyadarkan mereka bahwa dia mempunyai otoritas napsu. Dia mengetahui bahwa dia dapat mengubah banyak hal, menyadari bahwa naga dan lalat adalah hasil dari tindakan dari Capella membuat Subaru menjadi sangat marah. Capella lalu menyerang Cruise dan meneteskan darah hitam ke dalam tubuh Cruise. Subaru juga mendapat kejadian yang sama. Capella bertanya-tanya apakah mereka akan selamat dari serangan tersebut. Yang akhirnya Subaru dan Cruise kehilangan kesadaran mereka. Setelah beberapa lama kemudian, Subaru terbangun dari pingsannya. Yang kemudian, Julius memberitahu Subaru bahwa penyihir telah meninggalkan pusat kota. Akan tetapi, beberapa kultus penyihir masih memegang kendali atas empat pengontrol gerbang air di kota Pristela. Namun, Cruise menderita luka yang sangat parah yang menyebabkan Cruise kini harus dirawat oleh Ferris. Sebelum menjunguh kondisi dari Cruise, Anastasia meminta waktu Subaru untuk berdiskusi. Yang mana, Anastasia lalu menginformasikan kepada Subaru bahwa sial yang dipakai olehnya adalah roh buatan yang memperkenalkan dirinya bernama Echidna. Subaru lalu menyadari bahwa sial yang dimiliki oleh Anastasia memiliki keberadaan seperti Echidna yang pernah ditemui Subaru di Santuari. Mengalihkan pembicaraan emosi dari Natsuki Subaru, Anastasia lalu mengumumkan bahwa kultus penyihir meminta syarat tambahan yaitu menjerahkan dua roh buatan yang mana mereka masih belum mengetahui dua roh buatan yang diminta oleh kultus penyihir yang untungnya Anastasia dan Subaru memiliki informasi tersebut. Mungkin yang diminta oleh kultus penyihir adalah roh Beatrice dan sial Echidna yang dimiliki oleh Anastasia. Syarat lainnya adalah mengantarkan 20 pasangan ke Menara Kontrol dan syarat lainnya adalah agar vaksin mereka tidak mengganggu pernikahan yang diselenggarkan oleh Regulus bersama dengan pengantin wanita berambut perak yang diduga oleh yang diduga adalah Emilia. Melihat reaksi dari Subaru, Anastasia mengungkapkan keinginannya untuk tidak mematuhi permintaan dari kultus penyihir. Lalu turun bersamanya ke lantai satu untuk mendiskusikan rencana mereka dengan yang lainnya selama diskusi mereka. Tiba-tiba Al dari fraksi Priscilla tiba di pusat kota membuat mereka ikut dengan Subaru dan Garfield yang berencana mengunjungi pusat evakuasi. Sepanjang jalan, Subaru menyadari bahwa Sirius menggunakan otoritasnya untuk meningkatkan emosi orang-orang membuat mereka bergegas ke pusat evakuasi terdekat. Tetapi sama seperti ketakutan yang memelanda para warga kota Priscilla membuat mereka saling membunuh karenanya. Melihat emosi negatif yang dimiliki oleh warga kota Priscilla Subaru memutuskan untuk kembali ke pusat kota dan menggunakan pengerah suara untuk pertama kalinya. Setelah diskusi singkat, Subaru dipilih untuk menyampaikan pidato untuk menaikkan moral dari warga Priscilla. Tidak diduga hasil dari pidato Subaru yang mengenalkan bahwa dia tidak bisa apa-apa dan mengatakan bahwa dia pernah mengalahkan kultus penyihir menyebabkan warga dari kota Priscilla menaikkan moral mereka. Inilah yang membuat Subaru mendapatkan sejarah baru yang mengenalkan dirinya sebagai pahlawan dari kota Priscilla. Semua orang lalu memuji pidato dari Subaru. Sementara Anastasia bertanya kepada Subaru apakah Subaru pernah menjadi seorang penipu. Setelah menerima banyak pujian dari semua orang, tiba-tiba Otto muncul kembali bersama Reinhardt yang meminta maaf atas keterlambatan mereka menjelaskan bahwa Reinhardt mengalami kejadian yang menimpa mereka yang mana Hentel telah menyandra Veld beberapa waktu sebelumnya. Yang akhirnya Reinhardt melindungi dirinya sendiri dengan mengorbankan orang lain. Akan tetapi Otto berhasil menyelamatkan Reinhardt dan Veld dari bagian terakhirnya yang menjelaskan bahwa dia membantu Veld untuk melarikan diri dari Henkel. Membiarkan Reinhardt menangkapnya, Otto sendiri lalu bertemu dengan Kiri Takamusei pada saat pengumuman menambahkan bahwa Roy Alphardt muncul di jalan yang sama segera setelah itu. Dan mulai menimbulkan keributan dan bahwa Kiri Takamusei telah membuatnya melarikan diri melalui jalan rahasia ke saluran air. Akan tetapi Otto mengatakan bahwa Kiri Takas mungkin sudah mati. Akan tetapi Otto segera memberikan informasi baru kepada Subaru bahwa mungkin salah satu alasan penyerangan kultus penyihir ke kota Pristela disebabkan oleh Otto. Yang mana Otto menyebutkan bahwa Otto selama ini menyimpan kitab yang dimiliki oleh Roswell. Ketika mereka semua setelah sudah merancang rencana untuk melawan kultus penyihir, tiba-tiba Pristela datang dengan skult dan Liliana Masyuret. Sementara yang lain memberi pengarahan kepada Pristela tentang situasi yang mereka hadapi. Subaru lalu membawa Otto keluar untuk mendiskusikan buku kitab kebijaksanaan yang dimiliki oleh Otto. Mengetahui bahwa Otto membawanya untuk memastikan Roswell ada di pihak mereka. Puas dengan penjelasan dari Otto, Subaru lalu kembali berjalan menuju ke kamar tempat krus berada. Yang mana Wilhelm mengungkapkan identitas dari dua anggota kultus penyihir yang telah mereka hadapi. Sedikit ragu ketika dia akan menyebutkan nama Teresia. Setelah memberinya sejarah Spinks, mereka tiba di kamar krus berada. Yang mana Subaru lalu masuk dan menemukan krus sedang berjuang melawan darah naga yang telah menginfeksi tubuh krus. Yang mengujudkan mereka, Natsuki Subaru ternyata dapat mengambil kutukan dari tubuh krus, menyebabkan tubuh Subaru menjadi lebih hitam. Dalam perjalanan kembali dari ruangan tempat krus berada, Wilhelm lalu meminta Subaru untuk tidak memberitahu Reinhardt bahwa Teresia berada di kota Pristela. Dan meminta Subaru untuk mengizinkan Wilhelm untuk mengurus Teresia dan Capella tersendiri. Kelompok itu lalu melanjutkan pertamuan mereka, yang memutuskan untuk mencari rencana melawan kultus penyihir di empat menara kontrol kota Pristela. Tim akhirnya dibagi, Dengan Pristela, Al dan Liliana melawan Sirius, sementara Wilhelm Garfield melawan Capella, sementara di tim lain Subaru dan Reinhardt melawan Regulus Corneas, dan sisanya Julius dan Ricardo melawan Roy Alphardt di sebuah gereja dekat salah satu menara pengawas tersebut. Di sisi lain, Regulus mencoba memaksa Emilia untuk menikah dengannya, namun Emilia menolak dan menyatakan bahwa dia sudah memiliki seseorang yang akan dia cintai. Ketika dia benar-benar nama Mahai, apa itu cinta sebelum Subaru dan Reinhardt tiba mendobrak ruangan tersebut. Meski tendangan Subaru hanya membuka pintu, tendangan Reinhardt justru mengirim pintu terbang langsung menuju ke arah Regulus Corneas. Meski serangan Reinhardt terbilang luar biasa efektif, akan tetapi serangan tersebut tidak menimbulkan dampak terhadap Regulus Corneas akibat otoritas yang dimiliki oleh Regulus. Ketika keduanya mencoba untuk memulai berkelahi, Regulus mengancam mereka dengan mengatakan bahwa dia akan membunuh istrinya jika mereka berpindah dari posisinya. Untungnya, Emilia segera membuat dinding es tebal untuk melindungi mereka, lalu membekukan kakinya sambil memegang pedang es di lehernya. Sial bagi mereka, Regulus mencengkram leher Emilia memaksa Reinhardt untuk memenuhi permintaan dari Regulus, yaitu meminta Reinhardt untuk melakukan serangan tanpa melindungi dirinya sendiri, dengan imbalan kebebasan dari para sandra istri yang dimiliki oleh Regulus. Regulus akhirnya mengambil keuntungan dari kejadian tersebut, yang mencoba membunuh Reinhardt dalam satu serangan, kemudian mencoba membunuh Subaru juga. Akan tetapi kejadian menjadi lebih mengejutkan, yang mana Reinhardt segera bangkit dari kematiannya, berkat Divine Protection of Punix yang dimiliki oleh Reinhardt. Terkejut bahwa dia masih hidup, Reinhardt tidak dapat melakukan apapun, untuk mencegah Subaru menyelamatkan istri ke-184 di dekatnya, dengan cambuk yang dimiliki oleh Subaru. Sementara Emilia menendang pedang es ke arah Reinhardt, yang mana Reinhardt lalu menyerang Regulus dengan senjata sihir es, yang dimiliki oleh Emilia. Regulus segera bangkit, membuat Reinhardt melanjutkan pertorongan tersebut. Sementara Subaru melakukan rencana yang dimilikinya, yang mana Subaru dan Emilia mencoba membuat para istri mengungsi ke tempat yang lebih aman. Akan tetapi, rencana tersebut menjadi gagal, karena semua istri merasa takut dengan apa yang akan dilakukan Regulus kepada mereka, jika mereka melakukan rencana yang diminta oleh Subaru. Meninggalkan para istri sendirian, untuk sementara waktu, Emilia dan Subaru lalu bergabung dalam pertarungan Reinhardt, bekerja sama dengannya untuk menentukan apa yang dilakukan oleh otoritas yang dimiliki oleh Regulus Corneas. Setelah beberapa kali mencoba menyerangnya, membuat Subaru menerima serangan tersendiri dan menyerangnya dari bawah. Subaru teringat kisah di balik bintang Regulus, meminta Reinhardt untuk memeriksa apakah jantung Regulus berfungsi dengan normal. Setelah mendengar permintaan tersebut, bukan Subaru atau Emilia, lalu berusaha kembali ke tempat istri, mendorong Regulus untuk mencoba menghentikan mereka, melihat bahwa dia tidak akan membiarkan mereka pergi, mengingat apa yang dikatakan oleh Subaru kepada Reinhardt. Emilia lalu menjelaskan bahwa para istri bahwa mereka memiliki hati atau jantung dari Regulus, sambil mencoba memikirkan cara untuk menghilangkan ketika para istri mencoba bunuh diri untuk membalas dendam mereka kepada Regulus, ini malah memaksa Emilia untuk membekukan mereka. Segera kembali ke tempat Regulus dan Subaru berada, menyadari bahwa Regulus masih dapat menggunakan otoritasnya. Subaru bertanya-tanya apakah dia masih memiliki wadah untuk jantungnya, yang tak lama kemudian Subaru sadar bahwa Emilia mungkin menjadi wadah tempat jantung dari Regulus berada. Tak punya jalan lain, Subaru lalu menggunakan kekuatan yang dimilikinya, yaitu tangan tak terlihat mencoba meraih jantung di dalam tubuh Emilia. Berhasil meraih jantung Regulus tanpa merusak jantung Emilia, begitu Subaru melakukannya, Regulus tidak dapat menggunakan otoritasnya kembali. Menyebabkan, dia memohon untuk pertarungan satu lawan satu yang disetujui oleh Subaru dan meminta Reinhardt menggantikannya. Reinhardt lalu memukul Regulus tinggi-tinggi ke udara dengan pedang yang dimiliki olehnya. Reinhardt kemudian menendang Regulus Corneas kejaduh ke dalam tanah, yang memaksa mereka berhenti menggunakan otoritasnya. Saat dia masih menghancurkan tanah, mengakibatkan tubuhnya hancur oleh kekuatan terus-menerus yang ditempatkan oleh tubuhnya. Yang akhirnya, Regulus mati akibat serangan yang diterima oleh Reinhardt. Berpindah ke tempat yang lain, beberapa saat sebelum pertempuran melawan Regulus selesai, Capella ternyata menyerang pusat kota, berniat menghabisi semua orang di sana, karena sebagian besar pasukan telah berpencar ke empat wilayah. Reinhardt yang menyerang ke seluruh kota. Akan tetapi, Capella dikejutkan dengan Anastasia yang telah menunggunya. Karena dia menyamar sebagai krus dalam upaya untuk membantu Ferris mendapatkan informasi tentang cara menyembuhkan krus, Anastasia kemudian mengaktifkan jebakan di lantai yang menjatuhkan Capella sampai ke ruang bawah tanah, di mana Capella membentuk kembali tubuhnya segera setelah menyentuh tanah. Dia berusaha meninggalkan ruang bawah tanah tersebut, akan tetapi tindakannya dihentikan oleh Al. Selama pertempuran mereka, Al mencoba memenggal kepalanya dan menghancurkan hatinya dengan Eldona, merobek tubuhnya namun dia terkejut ketika kepalanya berbicara dengannya. Al berhasil mengimbangi serangan dari Emerada Lugunica. Tak lama kemudian, Emerada memutuskan untuk melarikan diri dari saluran air tersebut, yang membuat bangunan itu runtuh seketika. Untungnya, Al berhasil melarikan diri. Akan tetapi Anastasia segera dikendalikan oleh roh buatan bernama Ekitna. Beralih ke kondisi yang lainnya, Oto berusaha untuk mengungsikan kitab kebijaksanaan yang dimilikinya. Akan tetapi dalam perjalanan ke sana, Oto justru bertemu dengan Lei Baten Kaitos. Akan tetapi, Oto berhasil mendapat bantuan dari Velt, Ton, Kiritaka, dan beberapa anggota dari Skel Naga Putih. Segera bergabung setelah dengan mereka. Awalnya, Lei Baten Kaitos sepertinya mendengarkan. Akan tetapi, dia lalu mengetahui bahwa Oto adalah seorang pedagang. Sementara Kiritaka berhasil memutuskan untuk pergi ke tempat Liliana Maschuret berada, Oto kemudian memilih untuk menjalankan rencana yang dimilikinya. Di tempat lain, Priscilla dan Liliana tiba di menerang pengawas tempat Sirius berada. Sirius lalu menyampa mereka di depannya, menjelaskan bahwa dia menyalakan api untuk membimbing mereka ke sana. Mendapat serangan api dari Sirius, Priscilla lalu mengeluarkan pedang yang dari dadanya untuk menangkal serangan dari Sirius. Sirius menjadi sangat marah untuk tetap memperhatikan Priscilla seperti membakar menara yang sudah terbakar. Akan tetapi, Priscilla meminta Liliana untuk bernyanyi di atasnya untuk membebaskan kerumunan orang dari kendali dari Sirius. Yang tidak diduga, Liliana ternyata berhasil melakukan hal yang diminta oleh Priscilla. Menyebabkan Sirius mencoba membunuh Priscilla. Akan tetapi, Priscilla justru mengejar Sirius yang menghentikannya dari otoritas Sirius. Terpojok akibat serangan yang diberikan oleh Priscilla. Sirius lalu mencoba menggunakan Tina sebagai sandra di bawah mantelnya. Akan tetapi, Priscilla tanpa ampun segera menabas Sirius bersama Tina. Akan tetapi, serangan Priscilla justru tidak melukai Tina sama sekali. Priscilla kemudian mendaratkan pukulan kepada Sirius yang membuatnya terlempar ke saluran air. Liliana juga jatuh ke saluran air dan untungnya Liliana diselamatkan oleh Kiri Takamuse. Dengan begitu, Priscilla berhasil mengalahkan Sirius Romane Conti. Kembali ke pertempuran yang dialami oleh Otto, Leibaten Kaitos dengan mudah mengalahkan anggota Skel Naga Putih. Dengan ton dengan kemampuan yang dia gunakan menggunakan otoritas kerakusan. Di tengah jalan, dia memakan tiga anggota menggunakan ingatan mereka untuk mencoba membingungkan yang lainnya. Yang mana, Leibaten Kaitos bahkan mencoba memakan ingatan dari Veld. Akan tetapi, usahanya justru sia-sia dikarenakan Leibaten Kaitos menyadari bahwa Veld bukan nama asli dari Veld. Ketika anggota dari Otto, Veld, dan yang lainnya terpojok, tiba-tiba Beatrice datang untuk membantu mereka. Dikirim ke lokasi mereka oleh Kiri Takamuse, Otto menghentikan dirinya untuk menyebutkan namanya. Namun yang menunjukkan mereka, Leibaten Kaitos justru tahu siapa dia melalui ingatan Rem. Dan mulai berbicara seperti Rem. Menyebabkan dia dan Otto menyadari bahwa Leibaten Kaitos menggunakan kemampuan dan ingatan dari orang-orang yang telah diamakan. Ingatannya, menyentuh luka Morningstar di mob bahunya. Dia terus mengejek Rem, membuat mereka bersumpah untuk tidak mengizinkan dia bertemu dengan Subaru. Melanjutkan pertempuran mereka, Leibaten Kaitos mencoba memakan Veld. Sekali lagi, kali ini, Leibaten Kaitos berhasil menyentuh Veld. Akan tetapi, Leibaten Kaitos justru muntah di hadapan mereka semua. Sekali lagi, Leibaten Kaitos menyadari bahwa Veld bukan nama asli yang dimiliki oleh Veld. Melihat Leibaten Kaitos berada dalam kondisi yang tidak menguntungkan, Beatrice lalu menyerang Leibaten Kaitos dengan sihir Urminya. Saat Leibaten Kaitos berada dalam kondisi terdesak, dia menggunakan kekuatan bernama Gerhana Bulan, yang mana kultus penyihir kerakusan lainnya yang bernama Louis Arnep lalu mengambil alih tubuh dari Leibaten Kaitos, yang kemudian memutuskan untuk melarikan diri dari tempatnya berada. Beralih ke kempok lainnya, di dekat salah satu menara pengawas, Wilhelm sibuk melawan mantan istrinya yang bernama Teresia Van Astrea. Setelah pertempuran singkat, Wilhelm mencoba menghabisinya ketika dia melihat Henkel dari sudut matanya, membuatnya ragu dan membiarkan Teresia melawan Henkel. Pikirannya mulai mengembara karena tersebut. Mencegahnya mengambil keputusan dengan benar mengakibatkan luka di kakinya yang membuatnya pingsan. Melihat dia sudah tamat, dia mengabaikan dan bergerak untuk membunuh Henkel, yang mulai mengkhawatirkan nyawa dari Henkel. Meski untungnya Reinhardt muncul dengan pedang naga yang terhunus di pinggangnya, Wilhelm memprotes gangguan Reinhardt terhadap pertarungannya, mengklaim bahwa Reinhardt menghentikan pertarungan terhormat tersebut. Namun Reinhardt hanya mengatakan kepada Wilhelm, bahwa jalan pedang tidak berlaku untuk mereka yang telah menodai orang yang telah meninggal. Nambahkan bahwa orang mati tidak melakukannya, tidak bergerak dan bahwa tidak ada masa depan bagi orang yang telah meninggal. Reinhardt lalu dengan segera menabas Teresia, yang membuat Wilhelm memprotes tindakan Reinhardt sekali lagi, yang mengungkit kejadian bahwa 15 tahun Reinhardt lah yang telah membuat Teresia telah meninggal. Setelah pertempuran selesai, Reinhardt lalu segera meninggalkan tempat pertempuran Wilhelm berada. Teresia tiba-tiba mendapatkan kesadarannya kembali. Berada di pelukan Wilhelm, baik Wilhelm dan Teresia saling memberitahu bahwa mereka saling menciptai, yang kemudian tubuh dari Teresia hancur menjadi abu. Setelah itu, Henkel bertanya kepada Reinhardt apakah dia puas dengan apa yang telah dia lakukan, mengancam bahwa dia akan memberitahu semua orang tentang apa yang telah dilakukan oleh Reinhardt. Reinhardt tidak mengerti apa yang dibicarakan oleh Henkel, mengklaim bahwa wanita di depan mereka adalah sebuah mayat, mendorong Henkel untuk bertanya-tanya kepada Reinhardt tentang apa yang telah dia lakukan pada akhirnya. Wilhelm lalu menghentikan celahan Henkel terhadap anaknya yang bernama Reinhardt, yang mengatakan bahwa alih-alih bertanya kepada Reinhardt apakah dia menyelesai apa yang telah dilakukan oleh dirinya. Wilhelm menjawab bahwa dia melakukan apa yang menurutnya benar. Dia menerima jawabannya dan mengatakan dia akan menolak untuk berbicara dengannya sejak saat itu. Menyatakan bahwa dia tidak lagi memiliki sesuatu untuk dibicarakan dengannya, Reinhardt lalu memilih pergi untuk menyerang kultus penyihir berada. Di sisi lain, Subaru dan Emilia dengan cepat kembali ke gedung pusat kota yang tempat telah hancur, di mana mereka bergabung kembali dengan yang lainnya. Segera mendengar tentang kelangsungan hidup semua orang menghabiskan waktu bersama mereka masing-masing, Subaru lalu mendengarkan lagu dari Liliana Masyuret, melalui pengerah suara di tengah jalan untuk mengunjungi semua pusat evakuasi, di mana mereka mendiskusikan tentang kitab kebijaksanaan yang dimiliki oleh Otto. Mengetahui bahwa uskup dosa agung ditahan di pusat evakuasi berikutnya, mereka memutuskan untuk menuju ke sana, yang mana Subaru lalu menemukan bahwa uskup agung dosa kemarahan yang bernama Sirius berada di sana. Akan tetapi Sirius menolak untuk berbicara dengan benar, dengan kecuali Emilia dan Beatrice pergi dari sana. Subaru lalu mencoba bernegosiasi untuk mencari tujuan dari kultus penyihir, dan bertanya kepada Sirius apakah tujuan mereka untuk membangkitkan kembali penyihir kecemburuan. Menggelengkan kepalanya, Sirius lalu menjawab bahwa tujuan mereka hanyalah mengikuti kitab yang dimilikinya, untuk tujuan pribadi mereka sendiri. Bahkan Sirius mengatakan dia tidak kultus menyihir tidak memiliki pemimpin atau tempat pertemuan yang utama. Akhirnya sebarang terlalu dekat dengan Sirius, yang membiarkan Sirius kemudian menjilat Subaru, menyebabkan rasa jijiknya tumbuh karena otoritasnya. Meskipun untungnya, Emilia segera turun tangan dan menjauhkan Subaru dari Sirius. Saat dia akan pergi, Sirius lalu memperingatkan Subaru untuk berhati-hati terhadap uskup dosa kerakusan, yang terbagi menjadi tiga yaitu gourmet, makan aneh, dan satiation, dan memintanya Subaru untuk membunuh mereka karena mereka mengganggu Sirius. Membuatnya, membuat Subaru menyadari bahwa ada tiga uskup dosa agung dari kultus kerakusan. Kembali ke pusat evakuasi, Subaru lalu bertemu dengan Julius yang mengatakan bahwa namanya telah dimakan, yang membuat Subaru menyadari bahwa Emilia bertanya-tanya siapa sebenarnya Julius. Memanfaatkan kesempatan itu, Subaru mencoba membuat sebuah eksperimen dengan menguji mengapa hanya Subaru yang dapat mengingat Julius. Melihat banyak jatuh korban di kota Pristela, dari para istri Regulus Corneus yang dibekukan, banyak korban yang menjadi berbentuk tubuh lalat, hingga banyak korban yang kehilangan namanya dan menjadi orang yang dilupakan. Anastasia lalu menyarankan Subaru untuk bertemu dengan Sagi Saola di Menara Pengawal Pleiades. Terlepas dari segala informasi yang berguna, yang dapat mereka peroleh dari Sagi Saola, mereka juga khawatir tentang apa yang akan terjadi jika mereka gagal karena Saola akan membunuh siapapun yang mendekati Menara Pleiades atau kuil tempat penyihir di segel berada. Dan bahkan Reinhardt sekalipun diketahui tidak dapat mencapai menawa Menara Pleiades. Meninggalkan keputusan untuk sementara waktu, yang lain menghabiskan waktu mereka di kota Pristela seperti biasa. Akan tetapi, Subaru memutuskan untuk mengunjungi Anastasia, memberitahunya bahwa jumlah orang yang menuju ke Menara saat ini hanya berjumlah 5 orang, termasuk dirinya sendiri, yaitu Emilia, Beatrice, Anastasia sendiri, dan Julius. Anastasia mempertanyakan mengapa Echidna tidak disertakan, mendorong Subaru untuk mengungkapkan bahwa dia tahu Anastasia di depannya adalah Echidna sendiri. Membuat Anastasia lalu melepaskan peniruannya, yang membahas situasi saat ini mengungkapkan bahwa ini disebabkan jika Echidna tidak mengambil tubuh dari Anastasia, itu akan membuat Anastasia berada dalam kondisi yang lebih berbahaya. Setuju dengan semua rencana yang telah disiapkan oleh Anastasia atau yang disediakan oleh roh buatan bernama Eritna, kemudian Subaru memutuskan untuk kembali ke Moinshin Roswell terlebih dahulu. Ini adalah akhir dari cerita ReZero Season 3 yang berasal dari Ark 5, Stars What Make History. Cerita selanjutnya akan berlanjut ke Ark 6 yang bernama Corridor of Memory. Bagi sobat anime yang ingin support channel petuang anime, dapat nyawer petuang anime melalui link sawiria di deskripsi video. Sebagai penutup kalau kata pepatah, tak kena lama kata sayang kalau kata petuang anime. Tidak subscribe, ya tidak tayang. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar petuang anime dapat semangat untuk menainkan video-video menarik tentang anime kesukaan kalian. Jangan lupa juga untuk nyawer petuang anime biar petuang anime makin semangat untuk update video-video spoiler untuk anime yang kalian sukai. Sampai jumpa di video berikutnya.